Hi guys, wow Hi guys, welcome back to my channel Dan hari ini videonya akan sedikit lebih berbeda Aku gak ngebahas makeup, aku gak ngebahas kecantikan Tapi aku lebih mau ngebahas tentang tips-tips yang aku bisa kasih kalian Untuk daerah kewanitaan Jadi, jika kalian bukan wanita Atau kalian tidak punya vagina Kalian bisa tinggalkan ke video selanjutnya Karena aku bener-bener bakal bahas sesuatu yang lebih bisa dianggap tabu Maksudnya, apalagi kita gak ngomongin tentang ini kepada ibu kita Kita gak mau tanya Gitu, bener-bener bakal kayak Kita harus mengemaskannya kepada diri kita Kalo misalnya kita ada sesuatu yang salah dengan Feminine Hygiene kita Kayak gitu, jadi That's why I do wanna discuss this Karena nobody really talk about this Jadi ya, as I said But if you guys are not interested in In this topic You guys can move on to another video So I can start discussing about our feminine hygiene Oke Aku kayak pengen pake Bantal Oke So, first of all Yang aku mau bahas ke kalian adalah 5 tips dari aku Untuk gimana caranya kita menjaga kebersihan Area feminine kita Gitu Yaitu vagina Karena yang aku bilang tadi Jarang banyak yang sharing about this Or talking about this Personally, aku dapet beberapa tips ini Dari orangtuaku Kebetulan aku punya mami Yang gak nganggep hal-hal ini tabu Malah aku yang malu Aku yang lebih Yang tipenya kayak Gak deh, gak usah bahas Gak usah ngomongin Tapi, mami aku tipenya yang kayak Lebih ngasih tau Kayak gitu Jadi aku bakal share ke kalian Apa yang mami aku pernah kasih ke aku Dan aku bakal juga share ke kalian Apa yang aku udah research Dan aku bisa share sedikit Oke I have my laptop here Dan aku udah catat semuanya Biar gak miss out on anything Oke, tips nomas satu adalah Keep your undergarments dry Jadi Please, 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 please Walaupun kadang Kita tuh males banget bawa tisu kemana-mana Tapi aku bener-bener pengen banget ngasih tau ke kalian Betapa pentingnya namanya bawa tisu Kalo kalian pergi ke luar Dan kira-kira lah Kalian kira-kira akan tipis gitu ya Di luar gitu Buat aku personally Dulu aku orang yang paling males Yang namanya Bawa-bawa tisu kemana-mana Tapi since I Learned Kayak Kalo misalnya Kelembapan di daerah sana Itu menyebabkan Infeksi Keputihan Dan lain sebagainya Aku jadi mulai untuk Kalo kemana-mana aku bawa tisu Karena Kayak aku dulu kalo males Mak Ya udah lah Kan cara dalam bisa ngeringin juga anyway Tapi That's not how it works Oke Kita gak boleh membiarkan Bagian sana itu terlalu lembab Makanya selalu abis cebok Kalo pipis Selalu Pake tisu Dan dilap sampai kering Itu yang pertama ya guys Itu Easy tips lah ya Tips yang kedua adalah Rajin Membersihkan Area Kewanitaan Oke Ini Mungkin Aku tuh awalnya sempet Apa namanya sempet Nonton Di TV-TV gitu Kalo kalian sexually active Gak tau kenapa kalo aku nonton di TV Kok kayaknya enak banget Mereka abis berhubungan seks Mereka tidur gitu Kayak gak ada bersih-bersih Dan gak ada Yang dilakuin lagi gitu So that's what I thought It would be gitu Tapi ternyata Tidak seindah itu gitu Tetep kalo Especially if you guys are sexually active Or married Setelah melakukan hubungan seksual Atau intercourse Kalian harus selalu Membersihkan gitu Jujur Itu juga Sebenernya dari aku sendiri Kalo kalian udah tau That's good Kalo kalian mikir kayak Ya Finn of course Sorry Aku anaknya Temet mikir kayak Ah apa gak usah dibersih Tapi ternyata After I got married I found out Oh ternyata emang harus dibersihin Kayak gitu Jadi Itu tips salah satu tips lagi dari aku Tips yang ketiga Adalah Tidak menggunakan sabun badan Untuk membersihkan Daerah kewanitaan Itu mungkin kalian udah banyak yang denger lah ya Soal PH nya berbeda dan segala macem Aku yakin Cuma aku mau sharing sedikit tentang pengalaman aku Jadi Aku itu Sebenernya baru tau kalo misalnya gak boleh pake sabun badan Itu sekitar Tahun 2008 Aku lalu gitu lagi SMA Dan aku tuh selalu bersihin daerah kewanitaan aku dengan Itu Dengan sabun badan Tanpa bener-bener begitu mengetahui Sampai akhirnya Ada I forgot lah ya Aku lupa waktu itu Di sekolah ada sex education kah Apa aku Diskusi sama temen-temen Intinya I got into An information Kita semua tuh gak boleh pake Sabun badan untuk membawa Dan disitu aku di informasikan Kalo perawatan area kewanitaan tuh harus menggunakan pembersihan khusus Seperti itu Karena berbeda PH Dan pembersihan khusus itu udah di adjust PH nya Disesuaikan dengan tingkat keasaman vagina Karena kebetulan tingkat keasaman berbeda dengan area tubuh yang lain Seperti itu Nah sejak aku denger kayak gitu Aku pun Anaknya Penakut Jadi maksudnya aku pun tetep gak berani pake Pembersih Vagina yang lain gitu Masih belum Masih belum berani Kayak gitu Dan aku jadi cuma bersihin pake air aja Tapi ternyata bersihin pake air juga tidak cukup You guys Aku Tetap mengalami keputihan Dan aku juga Gimanapun ya Ada odor lah ya The natural odor of it Ada bau yang natural Tapi bau yang natural itu Kadang kan Tergantung Kadang sedap Kadang tidak sedap Dan aku Sejak menikah agak sedikit lebih insecure dengan hal tersebut Dan lebih Lebih pay attention to that gitu Walaupun area kewanitaan itu sama dengan bagian tubuh yang lain Tapi bukan berarti pembersih yang digunakan itu sama Perhatikan guys Dibutuhkan pembersih khusus Yang lebih targeted dan spesifik Contohnya nih ya Muka aja gitu Face wash is different than body wash pastinya Bisa body wash dipake buat muka Tapi kan kulit di wajah kita kan lebih lembut Lebih sensitif Makanya gak bisa dipakein sabun badan Dan dibutuhkan sabun muka yang dikhususkan untuk muka yang lebih spesifik Nah apalagi darah kewanitaan Dibutuhkan pembersih yang khusus Dan itu bukan sabun Gak boleh pake sabun Apalagi darah kewanitaan Walaupun tertutup ini penting banget untuk dirawat Dan Aku sekarang bisa rekomendasiin ke kalian Dan pembersih Pembersih daerah kewanitaan Yang aku lagi rutin pake Dan ini yang aku pake Aku bisa rekomendasiin Sumber IU Feminine Hygiene Wash Yang Day White Yang varian soft Ini yang personal yang aku pake PH nya sudah disesuaikan Yaitu PH 3,5 Untuk daerah kewanitaan Jadi pastinya gak akan bikin iritasi Gak akan bikin gatel-gatel Dan gak akan bikin berbau Dan penggunanya juga hanya di daerah luar aja Jadi gak usah dibawa ampe dalem-dalem ya guys Jadi bersihinnya di bagian luar aja Jadi gak perlu khawatir untuk menggunakan ini Nah sumber IU Day White ini Juga diformulasikan khusus Dengan formula deodoran Yang khusus untuk daerah kewanitaan Dan dia itu jadi bisa kasih 24 hour protection Dari bakteri yang menyebab bau tidak sedap Jadi ini fungsinya untuk menetralkan bau tidak sedap tersebut Oke moving on to the next tips Tidur gak pake underwear Oke ini mungkin kalian bakal sedikit aneh Karena aku pun pertamanya super aneh Tapi inilah tips yang aku dapet dari mami aku dulu Jadi mami aku itu dari lama gak... Kalo tidur gak pake... Ini kok boleh gak sih ngomongin nyokap gue kayak gini cuman Anyways jadi mami aku tuh dulu gak pernah pake undergarments When she's sleeping Dan aku awalnya aku gak pernah nanya Aku gak pernah kaya po Dulu mikirnya kayak Oh maybe they still have it Or kalo gak mungkin biar mami dan daddy cepet Kayak gitu kalo mau melakukan intercourse atau gimana Cuman aku gak mau nanya apa-apa Tapi sekarang as I get older Ini juga yang aku baru praktekkan sekitar 1-2 bulan terakhir Setelah menikah gitu Dulu tuh aku ngerasa kalo aku tidur gak pake cana dalem Itu rasanya sangat-sangat insecure Malah aku ngeliat cana dalem itu protection aku Kayak gitu dari bakteri lah dari apa segala macem kayak gitu Tapi turns out kalo kita tidur gak pake underwear Itu way much better than when you do Kenapa? Karena pada saat malam hari itu guys Kita punya vagina mengeluarkan moisture Pokoknya lebih banyak mengeluarkan moisture at night That is why kalo kalian pake cana dalem Cana dalem itu bakal trap the moisture Dan bikin tempat atau bikin Apa ya? Jadi bikin lahan gitu Jadi bikin rumah untuk bakteri untuk berkembang biak Jadinya itulah yang menyebabkan keputihan Dan beberapa vaginal condition lainnya Ini yang terakhir yang tips nomor 5 Ini berhubungan juga sama yang sebelumnya Jadi kan tadi aku bilang kalo bisa gak pake undergarments Or any cana dalem Tapi if you have to If you really cannot handle not wearing anything down there Pakailah cana dalem yang berbahan katun 100% Kenapa? Karena bahan katun itu menyerap moisture Dan juga dia tuh lebih adem Jadi dia gak bikin panas di daerah bawah Di daerah kewanitaan kita Jadinya dia bisa menghindari kita tuh sweating Keringetan Di vaginal area Kayak gitu Jadi again That's why katun itu adalah bahan yang paling baik untuk pilihan cara dalam kalian Dan apalagi ya Di Indonesia ini cuacanya super 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 humid banget ya kan Cuaca seperti ini nih Tempatnya Bener-bener tempatnya yang namanya yeast infections Dan paling rawan sama gatel-gatel itching kayak gitu So that's it you guys I hope this is berfaedah untuk kalian semua Kalo misalnya kalian mau rekomendasiin aku untuk sering-sering ngobrol kayak gini dan sharing Mungkin boleh Karena jujur aku jarang banget kan sharing-sharing kayak gini ke kalian Dan terakhir kayak sama suami aku Cuma ngomongin kayak wedding gitu Tapi if you want me to keep doing this kind of stuff Just sitting down and talking to you guys Let me know Kalo kalian mau ada request aku sharing You can just comment down below in the comment section ya Thank you guys so much for watching Aku bener-bener berharap ini berfungsi buat kalian berfaedah Karena ini menurut aku penting banget Yes, that's all you guys I hope you guys enjoy it Goodbye Don't forget to give this video thumbs up and subscribe if you haven't Tapi kalo ga mau juga gapapa Bye